Dalam apel siaga tangga bencana, pemerintah Provinsi Jambi menyatakan telah siap dari segi personel, perlengkapan, dan domestik dalam hadapi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi, seperti tanah longsor, banjir, angin kencang, dan puting beliung. Pemerintah Provinsi Jambi juga mengharapkan peran serta masyarakat bersama secara perspektif dalam tanggap siaga bencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan berkoneksi dengan seluruh jadaran yang gak keletakkan kota, bahkan kalau dulu di tingkat desa juga akan diterorong untuk melilih anksesipasi yang sama, termasuk peran serta masyarakat yang dikut pertahanan masyarakat secara perspektif itu akan efektif untuk penanganan bencana. Karena yang ada di dunia terbapan masyarakat yang dikutip oleh pemerintah, ada satu tegas yang dikutip, itu akan dapat bergerak bersama-sama, apabila kita bisa membangun sehingga itu. Dalam siaga tanggap darurat bencana hidrometeorologi ini, Pasar Nas Jambi siagakan 100 orang personil yang akan disiagakan di pos-pos pemantauan di kabupaten kota, dan dibantu oleh personil gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri. Peralatan juga disiagakan seperti rubber boot, kapal, dan sireder. Untuk masyarakat seperti yang sering saya sampaikan, yang pertama adalah kita menjaga safety untuk beraktifitas di pinggiran-pinggiran sungai untuk berhati-hati. Tidak sendirian, kemudian juga memperhatikan faktor-faktor alam, terutama untuk anak-anak yang bermain di pinggir-pinggir sungai, itu agar orang tua untuk mengawasi, dan juga untuk penyeberangan dan lain-lain agar mempersiapkan ala-ala safety. Waspada bencana, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam beraktifitas, terutama yang tinggal di daerah sepanjang aliran sungai. Kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya dan tidak sendirian. Suci Anissa, Kompas TV Jambi, juga ingin saya sampaikan aktifkan sistem komando penanganan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.